Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa proses pernikahan biasanya digelar di masjid atau di dalam rumah. Namun pasangan pengantin di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah ini menggelar akad nikah secara unik di dalam baktruk. Nah, tak urung video prosesi ijab kobul yang unik tersebut langsung menjadi viral di media sosial. Gunawan Aji warga dusun Jampunan, Desa Donorejo, Kejamatan Mertoyudan, dan sama sekali tak menyangka akan mendapat kado istimewa saat menikah dengan pujaan hatinya, Ria Septiani. Gunawan yang berprofesi sebagai supir truk ini awalnya berencana melangsungkan pernikahan di Masjid Al-Barkah. Namun tanpa sepengetahuan keduanya, rekan-rekannya telah menyiapkan kecutan. Truk pengangkut yang biasa ia supiri tiba-tiba telah terparkir di halaman masjid dalam kondisi baktruk telah disulap menjadi ruang ijab kobul yang lengkap dengan hiasan dan meja kecil. Menurut sang pengantin, prosesi akad nikah tersebut dikelar pada tanggal 26 Desember lalu. Gunawan bersemasang istri pun mengaku saat itu tidak mengetahui jika lokasi akad nikahnya akan berubah dan dipindah ke dalam baktruk. Kalau tuan-tuan saya bahagia mas, sangat berkesan banget untuk saya dari istri saya mas. Sempat ngira gak mas, mau viral gitu mas? Gak ngira mas, ya ini semuanya kan dari teman-teman itu mas, jadi berkesan banget untuk saya dari istri saya mas. Sementara itu ide dan konsep akan nikah di dalam baktruk ini berasal dari Mustafa Ketua Pemuda bersama saudara dan teman-teman sekampungnya dengan tujuan agar Gunawan sebagai pengantin laki-laki selalu ingat keluarga jika sedang bekerja mengendarai truknya. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan.